Halo guys, balik lagi di channel Reno AP dan disini akhirnya setelah 2 minggu aku bisa nyelesain review dari Xiaomi Redmi Note 8 ini gimana untuk hasil reviewnya? langsung aja kita tonton videonya untuk bagian pertama di bagian desain Redmi Note 8 ini dilapisi kaca Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan dan belakang yang mudah ditempeli sidik jari dan ditemani frame yang terbuat dari plastik dengan aksen chrome yang sekilas midi aluminium untuk layarnya bertipe IPS berukuran 6,3 inci dengan notch yang Xiaomi, eh sebentar maksudnya Redmi, yang Redmi sebut ini to drop display bagian dagunya menurutku masih agak double cuman kenapa kok dikasih logo Redmi disini kalau aku bilang sih logonya logo Redmi-nya bikin feel premiumnya hilang lanjut ke bagian belakang warna putihnya ini menurutku cantik banget cuman karena bagian belakang ini kacaat jadi terasa licin kalau di pegang tanpa case beberapa kali sempat hampir jatuh dari celana maupun ranjang jadi akhirnya si Redmi Note 8 ini selalu aku pakaiin case biar gak meleset untuk posisi tombol dan portnya kalian bisa cek di video unboxing di pojok kanan atas ini dua dari bagian tambahan yang aku suka dari HP ini yang pertama dual slot kartu SIM dan micro SD yang terpisah sehingga kalian tidak perlu gantian dengan micro SD jika ingin menggunakan dual SIM dan bagian kedua adalah infrared blasternya yang berguna ketika aku kehilangan remote buat TV ku yang sering hilang sih ke bagian kualitas layar untuk layarnya ini resolusinya 1080p Full HD Plus dan layarnya tergolong sangat bagus di kelasnya saturasi, warna, dan kecerahan layarnya juga terlihat bagus untuk dipakai di luar ruangan dalam kondisi terik matahari juga masih terlihat dengan jelas layarnya untuk kualitas penerimaan sinyal si Redmi Note 8 ini juga tergolong bagus dengan operator SIM merah di sebagian besar tempat yang aku singgai bisa mendapat 4G Plus tanpa ahan batan kualitas dan suara dari telepon seluler dan earpiece juga oke dan tidak ada masalah untuk sensor sidik jarinya tergolong cepat tapi untuk standar Xiaomi kok rasanya agak lebih lambat ya dari biasanya untuk kelemahannya sedikit ukuran sensor sidik jarinya kok kecil banget ya sepertinya juga buat aku agak terlalu tinggi sih untuk letaknya lanjut ke bagian speaker suaranya buat aku cukup keras meski aku pakai untuk GPS di jalan dan si HP aku taruh di saku jaket suara masih terdengar dengan jelas dan ini adalah contoh untuk suara dari speakernya selamat menikmati selamat menikmati untuk kualitas 3,5 mm headphone jacknya juga cukup baik dan tidak ada masalah tuning dari Mi Sound Enhancer optimal dengan Mi Headphone Comfort Go lanjut ke bagian performa si Redmi Note 8 ini dibekali dengan SoC Snapdragon 665 dan yang aku pegang ini dengan punya versi RAM 6GB dan internal 128GB untuk skor untuk skor AnTuTu nya kalian bisa lihat sendiri dipakai gaming PUBG bisa mendapat settingan smooth height lalu untuk game COD bisa dapat quality height frame rate max dan game mobile legend bisa dapat mode HFR singkatnya singkatnya yang bisa yang bisa tahan seharian penuh dengan penggunaan berat ala saya untuk penggunaan gaming dan 1,5 hingga 2 hari untuk penggunaan ringan untuk waktu pengecasan juga sekitar 2 jam baik menggunakan charger good charge maupun menggunakan charger bawaan untuk hasil kamera karena aku tidak bahas hasilnya dengan terlalu detail karena di Mi Explorer bagian ku itu cuma bagian performa cuman untuk singkatnya aku bisa bilang hasilnya keren buat harga 2 jutaan kalian bisa langsung cek hasilnya di video ya selamat menikmati 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 過 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini untuk video low like nya Redmi Note 8 bisa kalian cek sendiri gimana hasilnya dan gimana untuk audionya untuk sekedar info disini ada disini deket sama air mancur ya gimana apa air mancurnya kedengeran silahkan komen di bawah ini untuk video low like nya Redmi Note 8 bagian belakang ini resolusi 1080p dengan AIS on kalian bisa kedengeran suara ku gak disini ada air mancur sih gimana juga untuk stabilisasinya bisa kalian cek ya ini untuk contoh video resolusi 4K ultra HD video 4K gimana untuk audionya untuk stabilisasinya juga gimana bisa kalian cek sendiri jadi kesimpulannya untuk harga 2 jutaan apakah si Redmi Note 8 ini worth it kalau menurutku sih Redmi Note 8 ini worth it banget overall desain mewah fitur melimpah performa oke baterai awet dan kamera keren baik di kondisi cahaya terang maupun kondisi kurang cahaya beberapa kekurangan yang aku temui di sisi keyboard di bagian key A, P, dan L agak kurang responsif sih lalu untuk di sisi kamera yang tergadeng white balance nya kurang konsisten aku berharap Redmi bisa memperbaiki ini dengan software update kedepannya sekian dulu untuk review kali ini jangan lupa like share dan subscribe jika kalian suka dengan video ini sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati